Karena kondisi keuangan yang semakin memburuk pemisah otoritas, jasa keuangan mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat Sinar Renam Bermaijati Asi, Bekasi. Pencabutan izin tersebut terhitung sejak 8 November 2018. Terhitung sejak 8 November 2018, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Renam Bermaijati Asi yang beralama di Komplek Grain Bekasi Center Blok A No. 15, Jalan Cutmetia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, pada 25 Juli 2018, BPR tersebut ditetapkan dalam status pengawasan khusus karena kewajiban penyediaan modal minimum yang kurang dari 0%. Penetapan status tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas pebankan yang sehat. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyihatan yang dilakukan pengurus dan pemegang saham tidak terrealisasi. Akhirnya, OJK pun mencabut izin usaha BPR tersebut. BPR-nya ditutup karena memang kondisi NPR-nya meningkat, terus kar-nya di bawah dari ketentuan GDPR. Jadi, terakhir itu, waktu 25 Juli 2018, BPR ini KPMN-nya minus 3,96, sehingga masuk menjadi pengawasan khusus. Memang pemegang saham belum bisa untuk menambah modal, dan belum ada investor baru yang masuk untuk menambah modal, sehingga memang BPR ini sudah batas waktunya karena BDPK cuma 3 bulan. Kalau lewat dari 3 bulan, OJK akan menetapkan status tidak dapat disehatkan. Kami telah menyampaikan surat LPS, dan pada tanggal 5 November, LPS menjawab bahwa tidak akan menyelamatkan. Sehingga OJK menetapkan surat 1.7.7. OJK pun mengimbau agar nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar 6 Permai tetap tenang karena dana masyarakat diperbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.